Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Sahabat serabis kalian kita jumpa lagi Di acara Siapa mencari pengusaha peduli Bersama dengan himpunan Pengusaha peduli hipni peduli Jawa Barat dan juga serabis TV Nah sahabat serabis kalian Kali ini kita akan mencari Kembali pengusaha peduli Nah kali ini kita akan kedatangan tamu Beliau seorang pengusaha juga Di bidang telekomunikasi Dan juga perkabelan Nah ini yang menarik yang akan kita bahas Dunia bisnisnya seperti apa sih Kita kedatangan Kang Mukti Assalamualaikum Kang Mukti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Gimana puasa Kang? Alhamdulillah insyaallah Hancor Kang ya? Insyaallah Insyaallah ya Nah Kang Ini menarik sekali nih Kang Bisnis tentang dunia perkabelan Bisa cerita gak Kang? Ini bisnis Kang Mukti tuh seputar apa sih? Mungkin saya akan dicara Dari awal dulu ya? Iya Kronologisnya Sampai saya bisa terjun ke bidang Sebenernya sih kita di bidang infrastrukturnya Infrastrukturnya Oh Infrastruktur tua komunikasi Jadi dari tahun 2005 Saya kerja di KK Kebetulan KK dulu Memang di bidang Infrastruktur tua komunikasi Beliau dulu rekanan telekom Rekanan operator-operator yang lain lah Termasuk Indosat XL ya Dengan berjalannya waktu Karena memang saya Orangnya mungkin Sedikit suka diatur Jadi saya mikir Aduh kalau Ikut terus kakak Kapan gue jadi pengusahanya? Gitu kan Itu salah satu karakter ya Akhirnya Dari landasan itu Saya 2008 Mengunduhkan diri Ya resign dari perusahaan kakak Tapi selama 3 tahun saya gabung Di perusahaan kakak saya ini Saya banyak Menimbaimu lah Banyak pengalaman empiris Dan memang bisa saya Jadikan modal Untuk saya bisa bikin perusahaan serupa Gitu Oke Dan akhirnya Dengan kenekanan saya 2009 Saya bikin perusahaan Namanya PT Kawani Ridho Mandiri PT Kawani Kawani Ridho Mandiri Menarik nih kan Sunda banget ya kan PT Kawani Kenapa namanya Kawani Ridho Mandiri Kawani kan Kalau dari terminologi bahasa Dalam hal ini Saya sebagai orang Sunda Bahasa Sunda kan Kawani ya Keberanian Keberanian Kawani gitu kan Karena memang Saya Bukan keturunan orang kaya Terus Pendidikan pun Mungkin Hanya sampai F1 Terus Kita pun Pergabuan pun terbatas Yang modalnya Ya modalnya hanya Kawani Hanya modal Nekat Terus Power of kepepet juga Terus Kawani Disitulah ada Ada makna juga Berkawan Kawani Berkawan Berkawan Kalau kita Kalau kita Apa Sambungkan dengan 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 apa Dengan pemahaman kita Sebagai Umat muslim kan Selaturahni lah Karena bisnis itu kan Tidak akan lepas dari Selaturahni Betul Karena network ya kan Betul Dari situlah Saya mantap Dengan kata Kawani Itu 2008 kan 2009 Oh 2009 Kebetulan Hari lahirnya juga Di akte itu Cantik juga Tanggal 9 Bulan 9 2009 Dan itu Ngeperlah direncanakan Ketika saya Datang ke notaris Pas tanggal itu Ternyata ya Jadi subhanallah Mudah-mudahan Dengan angka 9 Angka 9 itu kan Angka tertinggi ya Diwasilah Asmawal juga Terus masih beres 99 ya kan Jadi Lahirnya Kawani Ridomaniri Itu tanggal 9 Bulan 9 2009 Dengan berjalannya Waktu Memang sih Yang namanya bisnis kan Jatuh bangun Naik turun Apalagi kita kan Single fighter ya Saya gak punya Komisaris Gapunya Dewan Pembina Gapunya Pembimbing Gapunya Gaiden Isilahnya Kita belak Kesentreng lah Kalau bahasa saya itu Kesana kemari Sendiri Iya kan Berjalan mengikuti arus Berjalan mengikuti arus Bawa 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 feeling Bawa influisi Sendiri gitu kan Sehingga mungkin Karena memang Manajemennya juga Manajemen masih Pabaliut Akhirnya Perusahaannya juga Tidak Tidak secepat Yang kita bayangkan Perkembangannya Tapi Tapi subhanallah Saya bersyukur ke Allah Dengan perusahaan ini Saya bisa hiduplah Bisa menghidupi karyawan Bisa menghidupi Keluarga Terus bisa dijadikan Kendaraan Untuk saya Saya risih Sampai sekarang Sudah hampir Berumur 8 tahun Iya kurang lebih Betul Nah Kang tadi Kalau misalnya Akang resign Dari perusahaan sebelumnya Lalu Membuat perusahaan baru Nah Akang punya gambaran Strategi Atau Gimana kan Dalam membentuk Perusahaan baru Pada saat itu Jadi Intinya saya Dulu Berawal Dari Dari Apa Dari pemahaman Bahwasannya Dari Yang Allah kebarkan Itu kan dari Perdagangan Sembilan sintunya Sembilan sintunya Itu dari perdagangan Kan Satu persen itu Dari perburuhan Dari Dari Apa Dari kerja Jadi Saya mengambil Mengambil keputusan Oh Berarti kalau Seperti itu Saya harus keluar Jadi zona aman Karena Dulu selama Tiga tahun Dan sebelum Kerja di KK juga Saya kan kerja di Indosmen sama di Samsung Yang namanya kerja kan Beda Waktu kita diatur Terus Keuangan juga Kan segitu-gitunya Terus Polat pikir juga Menset itu Ya enggak Energi terbaik kita Enggak muncul Kalau kita kerja di orang Kalaupun Kita maksimal pun Hanya Hanya dihargai segitu Beda dengan Kita Bisi sendiri Kalau bisnis sendiri Ini kan Di samping kita punya Keluasaan waktu Energi terbaik kita juga Bisa dimaksimalin Oke Ini menarik Sahabat Serabis Menarik Sahabat Serabis Apa pengalaman Dari Kang Mukti ini Beliau Dulu pernah Kerja di perusahaan-perusahaan Besar Dan juga Beliau Memutuskan untuk Resign Karena ingin Punya kabel basang Sendiri Nah salah satu strategi Yang beliau Gunakan Adalah intuisi Nah intuisi ini memang Kan perlu dipelajari Dan juga Intuisi yang Kang Mukti lakukan ini Setelah beliau Bekerja di banyak Perusahaan juga besar Sehingga beliau Dari situlah Modal untuk Membuka perusahaan Karena sudah Mungkinnya basic Bekerja dengan Perusahaan-perusahaan yang tadi Nah kalau dari sisi ini Bisnisnya sekarang Apa saja Perusahaannya Kalau saya ini Kawan Nido Mandiri Bergerak di bidang Impas Tutu Komunikasi Emang Emang Indinya apa Bisnis utamanya Terus sekarang pun Saya Terjun ke kuliner Bisnis kuliner Kuliner juga Kita ada Ada cafe juga Di Sulanjana nomor 5 Icoffee Pertama Saya sudah hampir Tiga bulanan Ini Ini juga Apa Melola limbah juga Limbah plastik Limbah plastik Di Batu Jajar Sehingga Ketika Tadi Kang Hema Menghubungi saya Ada kepedulian Untuk lingkungan Itu salah satunya sih Betul ya Selain juga Bisnis Di bidang Infrastruktur Komunikasi Beliau juga punya bisnis Yang berhubungan Dengan lingkungan Nah ini menarik Kita akan tanya Ke beliau Tapi setelah Pesan-pesan yang berikut ini